Tadam, sudah jadi Di sini kuahnya seperti ini Dan kemanginya sengaja saya sendirikan ya teman-teman Nanti kalau mau makan bisa kita tambahkan ke atas terong, kuah dan langsung kemangi Halo teman-teman, jumpa lagi di Dapur Dis Kali ini kita akan membuat pecel terong yang dikukus Kalau kemarin kita buat pecel terong yang dibakar Sekarang kita buat pecel terong yang dikukus ya Nah untuk bahan-bahannya Di sini saya punya 3 buah terong ungu Ada kemangi Dan juga ada cabai rawit Daun jeruk Kencur dan juga bawang putih Cukup itu saja bumbunya Mudah bukan? Sekarang ikuti cara-cara memasaknya Nah ini terongnya yang sudah saya cuci bersih dan saya potong-potong Sekarang kita masukkan ke dalam panci pengukusan Kita kukus dulu ya teman-teman Dan untuk teman-teman yang mau bertanya atau diskusi Boleh ditulis di kolom komentar Nanti pasti bakalan saya balas Jangan lupa Like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman Setelah seperti ini Lalu kita tutup lagi Kita tunggu sampai matang Selagi menunggu terongnya matang Di sini saya buat bumbu kuahnya ya teman-teman Di sini untuk bumbu kuah Saya memakai 1 saset Santan instan Kara Dan juga saya tambah air Jadi seperti ini Kental seperti ini Nah terus bumbunya tadi sudah saya haluskan Jadi kita masukkan ke dalam wadah yang berisi santan Begini Untuk daun jeruknya Untuk daun jeruknya di sini Saya tadi sudah memotong-motongnya ya teman-teman Kalau kita pakai Kita buat pecel terong yang bakar seperti kemarin Kan daun jeruknya saya biarkan utuh Kalau sekarang Saya potong-potong Nah setelah tercampur seperti ini Nanti kita gantian mengukusnya Setelah terongnya matang Jangan lupa juga Dikoreksi rasanya dulu ya teman-teman Sebelum mengukus Biar nanti kalau sudah matang Kita sudah Tidak perlu menambahkan garam atau gula lagi Biar sudah pas gitu Nah seperti ini Sudah siap Sekarang Gantian Kuah santannya Kita masukkan Lalu kita kukus Sekitar 15 menit Tara Pecel terong kukus Sudah jadi Di sini kuahnya Seperti ini Dan kemanginya Sengaja saya sendirikan ya teman-teman Nanti kalau mau makan Bisa kita Tambahkan Ke Atas Terong Kuah Dan langsung kemangi Seperti ini Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Terima kasih Dan sampai jumpa di Resep-resep selanjutnya Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton